Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to studio Nona Jadi balik lagi di acara Bukan Kpop Jadi kita bakal membahas tentang Kpop Seputar Kpop dan apapun yang berasal dari Korea Tapi kita bukan Kpop Jadi bukan kayak yang fanatik gitu loh Nah teman-teman sebelum kalian Melanjutkan menonton jangan lupa Untuk menekan tombol subscribe, like dan komen Untuk mendukung channel aku Terus berkembang dan terus maju Untuk membahas seputar Kpop Dan yang lainnya Ini kita akan membahas seputar tentang SNSD Jadi kalau misalnya bahasa Inggrisnya SNSD lah gitu Tapi nih ngomong-ngomong SNSD Ngomong-ngomong nih ya sesuai usia Gitu ya memang Group wanita Atau gimana ya Girls band Dari Korea Yang satu ini udah cukup Udah cukup umur lah ya Maksudnya ditonton oleh anak-anak milenials Mungkin anak-anak generasi Z Dapet Tapi mungkin kurang tau ya Karena mereka mungkin taunya itu ya Itzy Taunya itu ya yang baru-baru lah ya Tapi kita Anak-anak milenials Biasanya ditemenin sama SNSD Super Junior TVXQ Kemudian Shiny Kemudian banyak lah macamnya Nah di video kali ini Aku bakalan ngebahas nih Tentang beberapa hal yang dialami Atau beberapa kisah pilu yang dialami oleh SNSD Sebelum mereka debut Dan akhirnya Sukses menjadi salah satu girls band Menjadi salah satu girls band yang paling populer Dan paling sukses di Korea Selatan Nah Kita langsung aja ke poin-poin setelah ini Poin yang pertama adalah Yang harus kalian ketahui Bahwa untuk debut menjadi sebuah grup Maupun itu boy band ataupun girl band Itu membutuhkan waktu yang cukup lama Bahkan ada beberapa Ada beberapa girls Ada beberapa idol Cewek ataupun cowok Yang di training Atau yang menjadi tren Dari dia masih kecil Mungkin dari SD Atau bahkan lebih kecil daripada itu gitu Jadi dia udah dari kecil Nah debutnya itu mungkin sekitar usia 17 Atau mungkin ada yang 16 Nah jadi harus usia-usia segitu Sedangkan di trainingnya beberapa tahun sebelum itu Tapi ada juga yang debut Apa namanya Yang debut dalam jangka waktu yang pendek Jadi tergantung gimana CEO Daripada setiap agensi Nah kebetulan SNSD ini adalah Member atau grup Yang debutnya itu susah banget Karena mereka tuh jadi train Di agensi mereka Ya kita gak ngomongin yang lain Berarti itu SM Entertainment Berarti mereka tuh di train Jadi mereka Eh stafelizim dimana sih kok belepotan Mereka tuh jadi train Dari dengan jangka waktu yang cukup lama Dan itu susah banget Setelah mereka debut pun Setelah mereka debut pun Kalau gak salah mereka debut itu di tahun 2007 Kalau gak salah ya Itu setelah mereka debut Mereka menghadapi masalah yang paling besar Apa itu? Yaitu haters Jadi pas awal-awal debut Mereka banyak menghadapi haters Kan kalau misalnya sekarang nih Boy band Boy group gitu ya Boy band apa gitu lah Girl band Itu tuh kalau misalnya debut Itu pasti banyak fansnya Pasti banyak orang yang ngedukung gitu Tapi pada saat SNSD muncul Itu yang banyak itu hatersnya guys Ini kan gak tanya ya Aku kan gak tau ya Yang banyak muncul itu adalah hatersnya guys Kenapa mereka dibenci itu gara-gara Pas awal-awal debut mereka Yang pada saat itu booming di area kita AC Jadi di perkipupan kita Yang pada saat itu lagi booming Adalah Super Junior dan TVXQ Ya si Saini lah pokoknya Ada Saini, TVXQ, terus Super Junior Ya itulah pokoknya yang ganteng-ganteng gitu lah Itu kan cewek-cewek lagi pada tergila-gila Pokoknya lagi pada Pokoknya lagi Gimana sih kamu kalau naksir sama orang Terus tiba-tiba ada cewek baru yang dateng Terus ternyata mereka itu deket sama Cowok yang udah lama banget Kamu senengin gitu Dan itu rasa benci fans itu Kalau mereka kayak gitu gitu Saya kayak bencinya mereka tuh Gitu lah Jadi di awal debut mereka itu Tidak debut dengan mudah guys Kita lanjut ke poin yang selanjutnya Lanjut ke poin yang kedua Jadi tau gak sih guys Ternyata SNSD pernah mengalami Black Ocean Jadi Black Ocean itu adalah salah satu Apa ya sebuah peristiwa Jadi istilah peristiwa Dimana Kalau dia lagi manggung Gimana nih aku ngejelasinnya gini aja Jadi SNSD tuh manggung Mereka tuh manggung Pada saat mereka lagi manggung Udah nyanyi-nyanyi Udah nyanyi-nyanyi Ternyata saking banyak hatersnya guys Saking banyak hatersnya pada saat acara manggung itu Kan acaranya bareng-bareng tuh sama idol-idol yang lain Terus pas mereka tampil guys Para penonton itu matiin like lipstick Itulah pokoknya Pokoknya buat yang boh-boh-boh gitu Like stick itulah Jadi penonton itu keliatan gelap Dan kayak gak ada orang sama sekali guys Aduh gimana rasanya Ya Allah dibenci banyak orang Jadi mereka itu pada saat tampil Dan mereka itu Para penonton Matiin like stick Lampu semuanya Jadi ketika mereka tampil Di atas panggung Mereka itu kayak Lagi tampil sendiri Dan kayak gak ada orang Itulah Yang disebut dengan Black Ocean Jadi gelap semua Pokoknya penonton tuh Gak ada yang nyanyi-nyanyi Like stick sama sekali Kan biasa Kalau misalnya BTS tampil nih Ye 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 Gitu kan Gimana sih Taehyun Jungku Gitu kan Terus misalnya Super junior Yang adil Siwon Gitu lah Pokoknya banyak lah Tapi nih Ampun Mana mereka itu Cantik-cantik lagi Aduh gimana rasanya Guys Ya ampun Penonton pada matiin Like stick semua Aduh gak kebayang lah Kita lanjut aja Ke poin yang terakhir Aduh gak kuat Bahasnya guys Udah lah Mereka juga pernah manggung Pada saat mereka manggung Guys Tau gak apa yang dilakuin Sama penonton Sakimban Banyak Mereka Neriakin Namanya Wonder Wonder Girls Ke arah SNSD Yang saat itu Tampil You know what I mean kan Jadi Ketika mereka tampil Tapi orang tuh Manggil nama lain Yang berarti Orang tuh gak seneng mereka Tapi pengennya yang lain Yang masuk gitu Ya ampun Gimana rasanya Ya ampun Ya ampun Jadi akhirnya Pada saat itu Ketika SNSD tampil Yang diteriakin tuh Bukan SNSD Bukan Bukan gitu guys Tapi Malah diteriakin tuh Wonder Girls Jadi mereka kayak nyebutin Group Girlband lain Pada saat mereka tampil Itu senyakit banget sih Kayaknya Nah kebetulan nih Buat kalian semua Yang belum tau Girls Generation itu Awalnya dibentuk Dengan Tim Sembilan orang Sembilan orang Kemudian ada yang keluar Jessica Sama Tiffany Nah Jessica pun keluar Dengan beberapa Kabar Dan skandal Yang terdengar Ketelingan para Kpop Dan para fans SNSD Pada saat itu Nah Tiffany Juga akhirnya keluar Karena mungkin Pilihan terbaik Daripada Tiffany Sampai akhirnya Setelah mengalami Beberapa cobaan Dengan jangka waktu Yang cukup lama Dibenci Dan akhirnya Mereka mendebutkan Salah sebuah lagu Yang berjudul G Iya Jadi kalau misalnya Kalian belum tau lagunya Aku gak bisa putar Pasti hak cipta Soalnya aku nyanyiin aja G G G G Baby Baby G G G Ya gitu Jadi lagunya itu Langsung pada saat Dikeluarkan guys Itu lagu itulah Yang merubah Haters menjadi Fans SNSD Sejak lagu itu Diterbitkan Ada banyak banget Mem di Korea Tersebar Menggunakan lagu itu Dan akhirnya Yang tadinya Haters bisa mulai Menerima SNSD Dengan Baik Dan akhirnya Mereka pun Mulai terkenal Dan mulai sukses Hingga Hingga Saat ini Tapi begitulah Idol-idol Kpop itu guys Jadi masa Kesuksesannya itu Diambang 7 tahun lah 7 tahun 8 tahun Setelah itu Akan digantikan Dengan yang baru Itulah memang Dunia Dunia bisnis Kpop itu Memang begitu guys Jadi kalau misalnya Kalian dulu Idolanya Ada idol Apa siapa Siapa Ternyata umurnya Udah Masuk 30an Akan ada Idol baru Yang menggantikan dia Jadi kalian Jangan bersedih hati Memang begitulah Siklus kehidupan Yang lama Tergantikan oleh Yang baru Yang lama Yang tua Digantikan oleh Yang muda Oke sekian dari aku Itu dulu Kita bahas SNSD nya Sekarang kita mau Bikin konten lagi Yang lain Tentang Kisah-kisah pilu Yang lainnya Dan beberapa Fakta yang menarik Jangan lupa Sebelum kalian meninggalkan Video ini Untuk Subscribe Like Dan Comment Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih